Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun yang mengaku muslim di masa sekarang bukan pilihan, wajib membela falistin. Bukan pilihan ini, ini bukan pilihan dan bukan saatnya sekarang mencari-cari mungkin karena ini, mungkin karena itu. Umat islam lagi dibantai, mau umat islam yang dahulu menyerang atau tidak itu tidak ada urusannya. Sekarang umat islam lagi diserang dan mereka sedang membela dirinya. Kondisi teman-teman kita sekarang di falistin mirip waktu kita dijajah sama Belanda. Bagaimana kalau kita orang Indonesia tiba-tiba melawan dan memberontak terhadap pemerintah beranda pada saat itu? Kita disalahkan? Tentu saja tidak, negara kita kok. Tanah air kita dirampok, nah begitu keadaan orang falistin. Jadi walaupun sekarang ada banyak orang di media mengatakan, oh kan orang falistin yang duluan menyerang, loh mereka dijajah. Masa kita dulu kalau kita serang Belanda karena mereka dijajah lalu kita disalahin? Kan lucu kan? Kan gak mungkin. Jadi ini bukan opsional sekarang. Bukan mengatakan, oh itu bukan masalah saya. Gak bisa, wajib. Allah akan tanya kita, perindividu apa yang sudah kamu lakukan buat saudaramu disana? Minimal dengan doa. Hanya angkat tangan modalnya. Berdoa memuji Allah lalu memuji salawat kepada Nabi SAW, doakan agar Allah berikan kepada mereka solusi. Begitu juga dengan Allah binasakan musuh-musuhnya. Karena memang Nabi SAW mendoakan kebinasaan buat musuh. Ini satu sisi, jadi tidak boleh kita sekarang menganggap ini bukan masalah kita. Ini masalah umat Islam. Kita ini harus seperti satu jasad kata Nabi SAW. Kalau satu luka, jari kita kena pisau misalnya, kata Nabi SAW seluruh jasad itu akan demam. Harusnya begitu. Siapapun muslim di muka bumi ini syahadat dari keturunan suku manapun, tinggal di wilayah manapun, kapan dia terganggu, maka sudah harus kita bela. Ada seorang wanita di ujung perbatasan negeri Persia di zaman Khalifah Muqtosim. Salah satu Khalifah Abbasi. Dia rupanya perempuan ini lagi jalan lalu ketemu dengan tiga orang tentara Persia. Tiba-tiba tentara Persia itu menarik jilbabnya. Kemudian menggebukin, memukul wanita ini. Lewat seorang muslim di situ, muslim ini merasa tidak mampu membantunya. Tapi dia dengar, perempuan ini mengatakan, wah Muqtosimah, maksudnya hai Muqtosim tolong saya. Perempuan itu berkata, dan di situ wilayah jauh sekali dari umat Islam, wilayah kekuasaan mereka. Maka si laki-laki ini, dia naik ke ledenya, menuju ke ibu kota kerajaan dinasi Abbasiya di Irak. Jauh sekali. Perjalanannya mungkin memakan waktu satu bulan lalu sampai ke sana. Dia izin ketemu sama Muqtosim, diizinkan lalu dia sampaikan. Saya dengar di sana, saya lihat sendiri dekat mata kepala satu orang, satu orang muslimah. Ditarik jilbabnya, digebukin sama tentara Persia. Enggak pakai nunggu Muqtosim itu. Enggak pakai nunggu. Langsung dia siapin pasukan, serang wilayah itu. Taklukkan, tundukkan. Walaupun musim dingin pada saat itu, mereka bertahan sampai 40 atau 50 hari. Untuk menembus benteng itu karena muslimah tadi dicoreng kehormatannya. Jadi memang kondisinya gak bisa kita main-main kalau sudah agama yang dicoreng. Ikhwan akhwan sekalian. Kita sekarang harus peduli dengan doa kita. Kita peduli dengan harta kita sekarang cukup banyak lembaga-lembaga yang mengumpulkan donasi. Menyumbang. Semampu kita gitu. Mungkin kalau jiwa ini butuh fatwa. Butuh memang pemerintah kita yang mengizinkan kita untuk pergi. Dibuka itu berbeda. Ini yang bisa kita lakukan. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua. Kalau kenapa pemimpin-pemimpin muslim tidak bersatu dan menyerang balik. Ini jawabannya bukan di tangan saya. Jawabannya ada di tangan para pemimpin itu. Yang akan diminta tanggung jawab pada hari kiamat. Semua pemimpin muslim sekarang akan diminta pertanggung jawaban hari kiamat. Bagaimana bisa dia dan saudara di sana dia punya kekuatan militer. Dia punya ekonomi. Kenapa dia tidak maju? Sayangnya pemimpin kita sekarang ini beda sekali dengan Abu Bakar. Beda sekali dengan Umar. Abu Bakar itu sebenarnya Nabi SAW ada dua kelompok muncul pada saat itu. Tiga kelompok malah sekaligus. Yang pertama penolak pembayar zakat. Mengaku muslim tapi mereka mengatakan sudah. Rasulullah sudah meninggal. Tidak ada lagi zakat. Zakat kami cuma berikan kepada Nabi. Nabi meninggal tidak usah bayar zakat. Berarti rukun Islam yang ketiga mau dihapus sama mereka. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang murtad dari agama Islam. Mereka masuk Islam awalnya di akhir hidup Nabi SAW dengan tujuan mereka hanya sekedar takut saja. Secara politik. Karena umat Islam sudah menguasai Jazira Arab. Mereka yang maslimah imannya banyak yang murtad. Kelompok ketiga munculnya Nabi Palsu, Musaylam Al-Kadab dan Aswad Al-Unsi. Tiga kelompok besar di Jazira Arab yang muncul. Waktu itu kekuatan umat Islam tidak lebih daripada 20-25 ribu pasukan. Semua yang produktif. Prajurus yang produktif. Sisanya orang tua sama anak-anak kecil. Apa yang terjadi? Abu Bakar langsung membentuk pasukan di awal khilafahnya beliau. Lalu kemudian mengutus untuk menyelesaikan tiga perkara ini. Sampai Umar saja yang sangat tegas. Umar itu sampai mengatakan ya Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar mengangkat Umar sebagai penasehat? Ya Abu Bakar kenapa kita tidak kirim saja da'i ke sana? Ceramain mereka. Da'wai mungkin mereka sadar. Abu Bakar dengan tegas mengatakan Saya pasti akan memerangi demi Allah seseorang yang tadinya membayarkan zakat ke masa Nabi SAW walaupun dengan tali kekangan kuda atau ikatan atau seekor domba yang pernah dibayar kepada Nabi SAW lalu mereka berhentikan. Lalu keluar pasukan tersebut. Waktu keluar pasukan seluruh kekuatan laki-laki keluar. Tertinggal saja di Madinah itu beberapa orang. Orang tua kebanyakan dan wanita. Yang tinggal di sana Abu Bakar sama Umar sebagai khalifah dan wakilnya. Kemudian juga beberapa sahabat yang memang disuruh Abu Bakar mengurus Beitilmal, mengurus beberapa hal yang berhubungan dengan keperluan kaum muslimin. Waktu itu sempat muslimin khawatir jangan sampai Madinah diserang. Ini kosong, gak ada pasukan. Tapi ternyata dengan niat yang tulus untuk membela Islam, membela agama Allah SWT yang terjadi justru musuh-musuh di luar sana berfikir gak mungkin Madinah kosong. Gak mungkin Raja Muslim mengutus pasukannya sementara membiarkan kandang dia sendiri Madinah itu kosong. Maka dengan itu mereka khawatir menyerang Madinah dan akhirnya Allah berikan kemenangan di tangan Abu Bakar. Dan ulama mengatakan jasa Abu Bakar yang luar biasa di masa hidupnya walaupun cuma dua tahun dia telah menyelesaikan tiga perkara besar ini. Perkara pertama adalah semua penolak zakat diperangi dan harus tunduk kepada hukum Allah dan rukun Islam tidak jadi dihapus oleh mereka. Orang-orang yang murtad diperangi. Juga dengan para nabi-nabi palsu semuanya diperangi akhirnya dua orang ini as-saudalunsi dan musaylim kezab meninggal di masa dia. Di zaman Umar juga begitu. Di zaman Umar tidak ada satupun orang non-muslim yang berani mengganggu umat Islam. Mengganggu saja gak mungkin. Mereka segan. Zaman Uthman, zaman Ali semua begitu. Ini kalau pemimpinnya seperti itu. Kalau pemimpin yang zaman sekarang kita tidak tahu. Cuma memang di satu sisi teman-teman sekalian kita jangan terlalu lancang juga berlebihan dalam berbicara tentang para pemimpin muslim. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kita kan ini orang luar ya. Mereka yang sedang berada di satu ranah politik itu. Kita tidak tahu. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu di mana mereka belum menyerang. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi kita berharap Allah berikan mereka hidayah sehingga mereka peduli. Karena di tangan mereka ada kekuatan dibandingkan kita. masyarakat biasa. Jadi Allah wa alam. Kita berharap satu waktu Allah subhanahu wa ta'ala satukan hati-hati para pemimpin muslim seperti kalau tidak salah beberapa hari yang lalu Muhammad bin Salman sudah mengumpulkan pemimpin-pemimpin negara Liga Arab dan juga membicarakan tentang masalah lain. Dan mereka sudah ada penekanan-penekanan untuk melakukan langkah-langkah yang menyelesaikan kasus Gaza. Saya lihat sendiri cuplikan sudah ada pesawat-pesawat yang terbang ke Gaza langsung membawa makanan, membawa obat-obatan, membawa mobil ambulan. Dan mereka berhasil dari Kuwait, dari Saudi, dari beberapa negara itu sudah ada langkah. Cuma mungkin tidak terpublish di media secara umum. Karena memang media umumnya juga dipegang oleh orang-orang Yahudi. Jadi memang tidak memungkinkan. Jadi kita sekarang berharap, kita doakan agar Allah berikan hidayah mereka. Allah kokohkan telapak kaki mereka. Allah satukan perkataan mereka. Dan ini saya melihat momentum yang paling tepat untuk menyatukan umat Islam. Di masa selama ini selalu berselisih dalam pendapat-pendapat yang sepele. Tidak diperlukan. Sekarang sudah saatnya lupain semua itu. Sekarang umat Islam lagi Allah ajak untuk bersatu. Sisi yang lain saya mau tambahkan ikhwah sekalian. Mungkin di mata sebagian orang, teman-teman kita di Falestin kesian, tertindas, segala macam. Tapi kalau saya melihat dengan kacamata saya pribadi, yang saya fahami secara teriak agama, justru mereka adalah orang-orang yang Allah pilih. Di saat sekarang, kalau kita lihat cuplikan-cuplikan, saya hampir setiap saat mengikuti cuplikan keadaan orang-orang di sana, mereka para ulamaknya, bagaimana mereka pun tetap sholat jumat, mereka sholat 5 waktu di masjid walaupun terjadi peperangan. Dan mereka itu terlihat sekali membahasakan Alhamdulillah kami bersabar dengan ujian ini. Alhamdulillah kami menikmati proses ini. Para syuhadak diciumin sama mereka. Mereka merasa gembira, ibunya bangga dengan anaknya mati syahid. Ini Allah pilih mereka, menjadi orang-orang yang betul-betul merindukan akhirat. Dunia jadi kecil buat mereka. Building hancur depan matanya, anaknya meninggal, tapi mereka harus terima fakta itu semuanya, dan di saat memang umat Islam belum bisa membantu mereka. Ini peluang yang luar biasa. Siapa yang Allah berikan kesempatan beramal salih, terutama dia bisa berjihad di jalan Allah dengan cara yang benar. Seperti di Gaza sudah jelas caranya benar. Mereka lagi dijajah mereka melawan gitu kan. Maka ini adalah sebuah karunia yang luar biasa. Karena tinggal tunggu satu peluru, satu bom selesai. Bagi dia mati syahid dan mendapatkan mati terbaik. Kita belum tentu bisa dapatkan itu. Allah sedang memilih mereka. Mungkin secara kasat mata kita lihat, anak ini kena bom, ibu itu meninggal juga, laki-laki itu meninggal. Tapi mereka mati. Semua orang juga pasti mati kan. Cuma mereka sudah meraih mati terbaik, yaitu mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita merasa cemburu dengan mereka. Karena mereka mendapatkan peluang itu, kita tidak mendapatkannya. Tapi kita masih bisa meraih peluang itu dengan niat kita dan doa kita. Kita partisipasi bersama mereka di pahala. Dalam konflik yang terjadi saat ini, banyak juga isu yang beredar Ustaz. Bahwa ini bukan perang antaragama Ustaz. Karena ada yang bilang ini faktor politik. Dan juga banyak kaum-kaum muslimin di Palestina, justru ada juga yang didukung atau dibela oleh kaum Yahudi Ustaz. Jadi sebetulnya apa yang terjadi Ustaz? Ini perang agama. Ini orang yang bicara ini asal ngomong, gak faham. Tentara Yahudi itu kalau mau berperang, banyak cuplikannya. Mereka baca kitab tauratnya, memotivasi kalau berbunuh sini mati. Mereka anggap juga mati syahid tuh. Kalau dibunuh sama umat Islam. Gimana caranya? Dari mana bukan perang agama ini? Nah mereka jelas membunuh orang Islam tanpa sebab. Gitu kan? Jadi ini tidak mungkin. Ini perang agama. Jadi kalau ada yang mengatakan burang perang agama ini, kurang pemahatuan-pemahatuan dia tentang masalah ini. Kapan satupun simbol Islam dicoreng, sudah namanya perang agama. Apalagi kalau sudah darah tertumpahkan. Tidak mau lihat anak kecil, perempuan, orang yang tidak melawan pun dibombardir. Rumah sakit dihancurkan, mesjid dihancurkan. Ini tidak ada. Omong kosong kalau bukan agama. Ini perang agama. Kalau ada yang mengatakan di sana orang Muslim juga dibantu Yahudi, mana buktinya? Kalau orang, sebagian orang Yahudi tidak ikut-ikutan, iya, itu memang ada. Sebagian orang-orang Yahudi yang penduduk asli Palestine, kami juga dapat informasinya, mereka tidak mengaku sahyun orang-orang militannya Yahudi yang datang merebut Palestine di tahun 1948. Mereka merasa mereka tetangga dengan Muslim dan mereka merasa tidak pernah ada masalah dengan umat Islam. Itu ada, tapi segelintir kecil diantara mereka. Dan kita tidak bisa bohongi teman-teman. Yang mana kita mau percaya? Firman Allah yang menceritakan tentang kedok aslinya Yahudi atau perkataan orang yang sekarang mengangkat di media dia dan membela kewadiman yang terjadi? Tidak mungkin. Allah sudah menceritakan siapa Yahudi dan tidak mungkin salah itu. Apakah kaum Palestine akan mendapatkan kemenangan, Ustaz? Sementara saat ini tentara-tentara Zionis ini menggunakan senjata-senjata yang canggih-canggih. Selama mereka ikhlas, pasti menang. Pasti menang. Tidak ada hubungannya dengan senjata, dengan kekuatan. Allah berfirman dalam berkuan, berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok-kelompok yang besar dengan izin Allah. Dan Umar bin Khattab setiap kirim pasukan memberikan wasiat penting. Kata beliau, ingatlah. Bertakwa kepada Allah. Jaga hubungan kalian dengan Allah. Karena hanya itu yang membawa kalian pada kemenangan. Kalian pasti akan menemukan musuh kalian lebih banyak, lebih banyak jumlah pasukannya dan lebih banyak senjatanya. Tapi mereka maksiat kepada Allah. Karena maksiat kepada Allah mereka kalah. Kalau kalian juga maksiat kepada Allah, maka pasti kalian kalah karena kalian sudah kalah secara jumlah dan secara senjata. Dari dulu, bukan baru. Umat Islam itu senjatanya lebih sederhana. Dari dulu umat Islam itu jumlahnya lebih sedikit. Dari dulu, bukan baru sekarang. Emang sudah begitu. Di perang Bajarantum tak bisa lihat. 314 posukan muslim lawan seribu. Di perang Uhud 700 lawan tiga ribu. Bukan sedikit. Di perang Handak, seribu orang sahabat melawan sepuluh ribu. Pasukan Ahzab. Ya kan gitu. Di perang Fatimak, misalnya kota Mekah, 10 ribu pasukan muslim melawan satu kota Mekah itu. Jumlahnya mereka waktu itu banyak sekali. Bisa jutaan orang satu kota itu. Di perang Hawazim, melawan Hawazim di perang Hunain, itu mereka membawa semua wanita mereka, anak-anak mereka jumlahnya banyak sekali. Waktu itu jumlah umat Islam di perang Hunain sekitar 12 ribuan. Kalau tidak salah, jumlah 14-12 ribu. 2 ribu bertambah dari pasukan pembebasan kota Mekah. Tapi mereka itu pasukan Hawazim bisa lebih daripada itu jumlahnya. Kalau tidak salah antara 30 ribuan jumlahnya kena bergabung semua laki-laki, perempuan, anak-anak dibawa semua dalam medan perang. Seperti itulah. Perang Tabuk, pasukan muslimin 30 ribu, melawan pasukan Romawi itu 250 ribu. Tapi waktu itu mereka memang tidak keluar melawan Nabi SAW. Jadi memang ini sudah biasa terjadi, jumlah sedikit. Tapi kalau mereka ikhlas karena Allah ingin membela agama Allah, pasti Allah kasih kemenangan. Ini ada juga pertanyaan gini, Apa tidak sebaiknya warga Palestina ini meninggalkan tanahnya mereka? Jadi hijrah ke tempat yang lebih aman. Ini orang yang bicara seperti ini, saya kembalikan ke masalah kasus penjajahan duli Indonesia. Waktu kita dijajah sama Belanda. Yang mana kita pilih? Melawan atau tinggalkan Indonesia? Coba jawab ini. Melawan. Cuma lima orang yang mau melawan. Yang lain mana pengecut? Lawan. Gimana caranya? Gak usah bicara negara. Ikhwan dan khawatir sekalian. Dompet antum mau diambil orang, lawan. Gimana caranya? Gak boleh pengecut itu hukumnya haram dalam Islam. Gak boleh. Kalau hak antum gak boleh. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang terbunuh membela dirinya, kehormatannya, hartanya atau keluarganya mati syahid. Seorang sahabat dalam riwat sahih mengatakannya, Rasulullah, kalau ada orang datang mau mengambil harta saya, kata Nabi SAW, katil hu. Tahu apa arti katil? Perangi dia. Lawan. Bunuh dia. Itu maknanya. Kalau mau diambil hakmu, lawan dia. Lalu orang itu bilang apa? Ya Rasulullah, kalau saya bunuh dia, maksudnya secara hukum agama bagaimana? Kata Nabi SAW, kau tidak berdosa. Kalau saya dibunuh, kata Nabi SAW, kau mati syahid. Itu lingkupnya cuman harta, antum punya dompet mau diambil, handphone mau diambil, antum bela diri. Saya yakin juga peraturan pemerintah kita mungkin sama kali, kalau kita dirampok orang, orang kita melawan, tidak sengaja kita membunuh dia. Karena kita diserang duluan. Ada bukti-bukti, ada saksi. Gak mungkin kita kena hukum. Kita diserang, kan gitu. Nah seperti itu. Apalagi kalau sudah negara. Kenapa harus ditinggalkan? Enak benar mereka menjajah terus mendapatkan apa yang mereka inginkan? Ya keliru. Di sini Islam datang justru harus membela. Gak boleh. Memang ada fatwa, ini bukan fatwa, saran dari Sheikh Albani. Rahimahullah. Saya pernah menemukan sebuah tulisan beliau. Beliau menganjurkan masyarakat Palestine yang merasa tidak bisa, terganggu, tersiksa. Mereka yang bisa hijrah. Dan sebagian memang ada yang hijrah. Ada yang tinggal di Jordania, ada yang tinggal di Mesir. Karena mereka merasa tidak bisa di dalam Palestine. Mereka selalu merasa jengkel melihat penjajahan ini. Tapi yang mau tinggal di sana terus kita katakan mereka berdosa. Ya enggak lah. Justru mereka sekarang ini saya melihat sedang ribat. Semua warga Palestine sekarang mendapatkan pahala ribat. Ini perlu kita cemburu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiga mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Dalam riwayat lain, tidak akan pernah lihat neraka selamanya. Tiga mata. Mata yang pertama, nangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang berjaga-jaga di jalan Allah. Nah ini orang sedang menghadapi peperangan. Enggak bisa tidur malam, setiap saat bisa diserang oleh musuh. Ini namanya mata yang berjaga-jaga karena ya takut atau berjaga di perbatasan muslim atau dalam peperangan. Yang ketiga mata yang selamat dari hal-hal yang diharamkan. Ada seorang sahabat namanya Anas bin Abi Marthat Al-Ganawi Radiyallahu Anhum. Satu waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menuju ke Hunain dan akan berperang. Kemudian waktu itu beliau lagi mau istirahat sama pasukan. Beliau bilang, siapa yang berjaga malam ini? Anas ini langsung mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik, naik kudamu, naik ke bukit itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu, musuh hanya bisa menyerang dari bukit itu. Naik di atas kuda itu, jangan kamu tinggalkan kuda itu, kecuali hanya untuk sholat atau buang hajat. Itu aja. Setelah itu di atas kuda. Lihat, laporkan kalau ada musuh menyerang. Semalam suntuk, waktu itu. Lagi dingin. Anas pun pergi ke sana, Radiyallahu Anhum. Semua Nabi dan para sahabat tidur. Pas azan subuh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau tanya sahabat-sahabat itu, teman kalian ini, maksudnya si Anas, bin Nabi Mertzat ini, kelihatan gak datang? Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ikumahkan sholat. Ikumah sholat, azan subuh. Apa? Setelah sholat subuh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, saudara kalian telah datang. Anas datang. Nata Anas datang dari bukit tersebut, dari semak belukar, kemudian muncul tiba-tiba. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kamu lakukan? Dia bilang, Ya Rasulullah, saya memantau kiri kanan, dan saya tidak temukan mereka, ada satupun yang akan menyerang kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya mau tanya, kau tinggalkan tidak posisi kamu yang saya tunjuk semalam? Dia bilang, tidak ya Rasulullah. Kecuali, seperti yang anda izinkan. Hanya sholat, atau buang hajat. Itu saja. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demi zat, jiwaku dalam gama saya, demi Allah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan surga untukmu. Dengan perbuatan itu. Berjaga semalam saja, itu sama dengan mendapatkan jaminan surga. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lagi dosa yang membahayakan kamu setelah perbuatanmu hari ini. Jadi ini luar biasa. Mereka sedang berjaga-jaga, matanya di jalan Allah SWT. Mereka punya kelebihan yang perlu kita cumburin sebenarnya. Jadi tidak usah peduli teman-teman sekalian dengan runtuhan yang jatuh, badan yang rusak. Itu cuma cerita manusia. Karena orang mati dalam Islam, ini sering saya kasih contoh, supaya Antum tidak takut mati syahid. Orang itu mati cuma satu yang dirasain. Mau kepalanya hancur di atas kereta api, mau di atas pesawat meledak, mau jatuh ke lautan tenggelam dimakan oleh ikan, mau mati di atas ranjang, mau kena bom, mau ditebas lehernya, sama saja. Itu prosesnya beda-beda, tapi sama saja. Merasakan satu sakaratil maut. Sederhana. Orang beriman, akan lihat malaikat, dia enggak ada lagi kepalanya, hancur badannya panas, itu enggak ada lagi. Yang dia lihat malaikat cabut ruhnya, kalau orang mu'min mudah, kalau orang kafir sulit. Clear. Selesai. Jadi enggak usah terpengaruh dengan jasad. Kalau kita terpengaruh dengan takutnya, jasad kita dihancurkan oleh musuh, maka kita tidak akan berperang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah semua warga Palestine yang mati dalam gumpuran senjata ini, sudah pasti mendapatkan mahala mati syahid? Itu innamal amalu bin niat. Semua sesuai dengan niatnya. Kata Nabi S.A.W. Mankana atau mayu qatil liya'la fi kalimatullah, siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, fahuwafisabila, maka dia dijalankan Allah, wakamakalan Nabi S.A.W. Jadi harus karena itu. Dia karena membela agama Allah, ingin mengejar keutamaan mati syahid, maka dia baru dapat. Kalau hanya sekedar mau bela tempatnya saja, dia membela sukunya. Ini mirip kasusnya Kazman. Di masa Nabi S.A.W. seorang dari Ansar di perang Uhud, dia termasuk orang yang kekar badannya dan paling banyak korbannya dari musuh. Setiap maju di badan perang, di tebas sana, di tebas sini banyak korbannya. Sampai ada satu sahabat nyeletuk bilang gini, orang ini ahli surga. Karena korbannya banyak sekali dari musuh. Kata Nabi S.A.W. Tidak. Dia ahli neraka. Padahal di medan perang, bersama pasukan Nabi S.A.W. Maka ada satu sahabat penasaran diikuti orang ini. Apa sebabnya Nabi bilang orang ini ahli neraka? Padahal jelas-jelas banyak sekali korbannya dari musuh. Pemberani sekali, luar biasa. Korbannya banyak. Ternyata betul apa yang Nabi S.A.W. sampaikan. Pada saat dia sedang berhadapan dengan salah satu musuh, ada satu musuh yang tebas pedang, kena betis atau lututnya orang itu sobek, keluar daerah banyak. Karena dia tidak tahan dengan sakitnya, dia ke pinggir kancap peperangan, dia turun dari kudanya, dia ambil pedangnya, dia bunuh diri. Lalu dia mengatakan, saya cuma berperang untuk membela suku saya. Jadi karena sukunya saja, bukan karena agama Allah, tidak mati syahid. Kan gitu. Jadi ini memang perlu digarisbawahi, kalau mereka berperang karena agama Allah S.W.T. untuk memberikan kalimat La Ilaha Ilallah, maka insyaAllah mereka mati syahid.